Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Seperti yang sudah disampaikan oleh ustadzah kita sebelumnya Bahwa zakat merupakan rukun islam yang keempat Karena rukun islam yang keempat Maka kita sebagai kaum muslimin dan muslimat Maka diwajibkan untuk mengunaikan zakat Perlu kalian tahu teman-teman Bahwa zakat itu dibagi menjadi dua macam Zakat yang pertama mengenai zakat fitrah Zakat fitrah merupakan zakat yang dikeluarkan Untuk mensucikan diri kita Atau fitrah kita Untuk zakat yang kedua Yaitu tentang zakat mal Zakat mal merupakan zakat barang Yang merupakan zakat yang dikeluarkan Jika barang tersebut sudah mencapai satu nisab Nah kira-kira kalian sudah hafal apa belum Niat zakat fitrah Kita sama-sama belajar menghafal niat dari zakat fitrah Niat zakat fitrah untuk diri sendiri Tanpa diwakilkan Bismillahirrahmanirrahim Niat zakat fitrah untuk anak laki-laki yang belum balik Bismillahirrahmanirrahim Nauaitu an-ukhrija zakat al-fitri An-waladi Ahmad Romadoni Fardu Dillahirrahim Artinya Saya niat mengeluarkan zakat fitrah Untuk anak laki-laki saya Yang bernama Ahmad Romadoni Fardu Kana Allah Niat zakat fitrah untuk anak perempuan yang belum balik Bismillahirrahmanirrahim Nauaitu an-ukhrija zakat al-fitri An-binti Fatimah tu-sahro Fardu Dillahirrahim Artinya Saya niat mengeluarkan zakat fitrah Untuk anak perempuan saya Bernama Fatimah tu-sahro Fardu Karena Allah Ta'ala Nah Itu tadi niat tentang zakat Dari niat tersebut Mari kita sama-sama Belajar dan menghafalkan Berbagai macam niat tadi Sebelum kita mengeluarkan zakat fitrah Supaya Zakat yang kita keluarkan Bisa diberikan oleh Nombor-Nombor Yang akan Ustazah sampaikan Mengenai niat zakat fitrah Semoga Yang sudah Ustazah sampaikan Bisa bermanfaat Buat kalian semua Dan jangan lupa Sebelum kita mengeluarkan zakat Tentu harus Berniat terbidak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton